Oke bun, seperti biasa, masih dengan Mamang Ojan yang paling ganteng sekosan putri. Nah, kemarin Pak Ojan sudah bahas setting HP Burik dirubah menjadi HP Giman. Mang, ada di mana HP Snapdragon 845 HP Burik? Nah, lu tanya aja tuh ke user Snapdragon 845, kayak gimana performa HP-nya? Ya, contoh aja lah, Poco X3 Pro bun. Bang, HP Burik mah Snapdragon 400. Last Snapdragon 400 mah udah bukan HP Android di tahun 2022 ini bun. Maksudnya udah kayak Tamagotchi. Tolong. Apalagi kalau misalkan pakai stock ROM dan non-root. Dijamin, serasa pengen banting HP bun. Nah, itu alasannya HP Pak Ojan yang Gopix ini sama Pak Ojan di root. Yang Note 7 juga di root. Nah, di video sekarang Pak Ojan pengen bahas set prop non-root. Yang biasanya sih dipakai sama user root. Emang keduapan, bang? Yang jelas sih bukan kode togel bun. Nah, kode yang bakalan Pak Ojan share ini cuma beberapa baris aja. Jadi, nggak perlu banyak-banyak sampai versi 10 ataupun versi 11. Cukup 6 baris aja, tapi ada fungsinya masing-masing bun. Nah, kalian bisa pasang set prop ini menggunakan aplikasi LADB. Bukan set edit ya. Karena aplikasi set edit itu nggak bisa pasang kode debug. Nah, perlu dicatat dulu ya. Bahwa cara ini cuma bisa dijalankan di Android 9 sampai Android 12 bun. Diluar versi Android yang Pak Ojan sebutin itu cuma bisa menggunakan 2 HP dan OTG. Atau menggunakan komputer ataupun laptop. Oke, nama filenya adalah performance-nonroot.conf. Ingat ya, pake F bukan con. Nah, di dalamnya itu ada 6 baris kode debug yang bisa kalian pake dan bisa langsung aktif. Emang, gimana cara makainya? Ya, nggak cuma dipelototin aja bun. Nah, pertama nih, kalian download aplikasi LADB dan pasang seperti biasa. Linknya ada di deskripsi. Nah, selanjutnya masuk ke setelan telepon. Kemudian gulir ke urutan paling bawah. Jangan terlalu bawah ya. Nah, disitu ada tentang telepon. Kemudian kalian buka aja dan kalian harus aktifkan USB debugong dengan menekan build number sebanyak 7 kali. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapet piring cantik, tekan aja 12 kali. Next, kalau misalkan opsi pengembangnya sudah aktif, selanjutnya tekan keluar dan pilih sistem. Nah, disini kalian bakalan menemukan setelan opsi pengembang. Nah, cukup ditekan aja dan gulir ke urutan paling bawah. Eh, bukan, nggak paling bawah banget bun. Nah, kemudian kalian cari aja ADB melalui jaringan. Nah, kalau misalkan fitur ADB melalui jaringan nggak ada di HP Android kalian, stop nonton sampai disini. Jangan dilanjut. Tapi kalau misalkan ada, sekarang tekan aja aktifkan. Nah, kemudian buka aplikasi LADB-nya. Nanti ADB cell itu bakalan terdeteksi di aplikasi LADB tanpa harus split screen. Ingat ya, jadi nggak usah pakai split screen. Nah, terus kodenya tinggal kalian copy paste aja ke command line yang ada di aplikasi LADB bun. Masih nggak tahu caranya? Oke lanjut. Nah, sekarang kalian download dulu file conf-nya. Linknya sudah bawa Ojan siapin di kolom deskripsi. Kalau misalkan sudah kalian download, sekarang buka filenya menggunakan text editor. Nah, disini bawa Ojan menggunakan aplikasi Route Explorer. Nah, disini kan ada 6 jenis kode tuh. Nah, bakalan bawa Ojan jelasin dulu ya, jadi biar kalian bisa settingnya. Yang pertama adalah debug.sf.hw. sf adalah surface flinger, hw adalah hardware. Nah, fitur ini singkatan dari debug surface flinger hardware. Nah, fungsinya adalah apakah UI HP kita akan menggunakan rendering software atau menggunakan rendering hardware pun. Nah, jika kalian isi dengan angka 1, maka menggunakan rendering hardware atau GPU. Nah, jika kalian isi pakai angka 0, maka menggunakan rendering software. Terus yang kedua nih, debug.composite.type. Nah, fitur ini untuk mengganti rendering CPU atau GPU di Android. Jadi tinggal kalian tulis aja CPU atau GPU. Nah, yang ketiga nih, debug.gr.numframebuffer. Nah, fitur ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengganti bingkai. Jadi, semakin tinggi angkanya, semakin lag, tapi bisa menghemat baterai. Semakin rendah angkanya, fps semakin cepat, tapi semakin boros baterai. Nah, terus yang keempat nih, debug.hw.render. Nah, fitur ini untuk mengganti jenis rendering. Nah, jenis rendering yang tersedia di HP Android itu banyak banget, bun. Tapi, Bang Ojan cuma tulis beberapa rendering yang sering kita pakai. Mulai dari Vulkan, terus Open GLS, Open GL SKIA, SKIA VK, Vulkan SKIA, dan SKIA GL. Nah, kalian tinggal pilih aja pengen menggunakan rendering yang mana. Terus yang kelima nih, performance tuning. Nah, fitur ini untuk mengaktifkan mode performa di Android. Angka 1 itu artinya aktif, otomatis boros baterai kan. Angka 0 artinya non-aktif, hemat baterai. Dan yang terakhir adalah debug.egl.swapinterval. Nah, sebenarnya fitur ini berfungsi sebagai sensor GPU. Kalau misalkan kita isi dengan angka 1, maka sensor ini meminta ke GPU untuk merender grafik dengan jeda 1 detik. Biasanya kalau kita lagi main game itu nook freeze. Nah, kalau misalkan kita isi angka 0, sensor ini akan meminta ke GPU untuk lebih cepat merender grafik. Ya, mungkin dengan angka 0 ini bisa mempercepat FPS di saat bermain game. Tapi kekurangannya, jika HP kita terlalu kentang atau termasuk ke dalam HP model Tamagotchi lah. Maka kalian bakal ngalamin screen tearing. Emang, screen tearing itu apaan? Jadi, screen tearing itu sebuah gambar yang pecah atau si gambarnya itu belah di saat kita bermain game. Nah, jadi itulah fungsi dari beberapa baris kode set-proc ini. Sekarang kalian pindahkan peduk kode ini ke aplikasi LADB dan pilih sesuai yang kalian inginkan. Oke, kalau misalkan semua kode sudah kalian tambahkan. Selanjutnya kalian bisa tes in-game, atau kalian bisa cek menggunakan aplikasi set-edit. Apakah kode ini sudah masuk ke sistem properties atau belum? Soalnya kode ini nggak perlu di-restart dulu, jadi langsung aktif. Nah, buat kalian yang pengen reset kode ini atau pengen menghapus, cukup restart aja HP Android-nya. Kalau misalkan Android kalian di-restart, maka semua kode yang sudah kalian tambahkan itu bakalan hilang. Jadi kode ini nggak permanen, terkecuali HP Android kalian sudah di-route. Nah, mungkin kode ini bisa dibikin permanen. Oke, jadi segitu aja yang bisa bawa ojan jelasin. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan tanya buinci. Bawa ojan yang lagi masak mie, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bun.